Bu Brian, tadi sempat disebutkan memang sekarang pengawasan itu agak tidak seintensif sebelumnya ya. Tapi kemudian ketika tadi dikatakan bahwa kesehatan masih menjadi prioritas, ini sepertinya agak kontradiktif. Mungkin bisa dijelaskan Bu, pengawasan itu tidak seintensif sebelumnya itu dalam hal yang bagaimana, kenapa dilakukan, ya boleh disebut pengendoran ya artinya ya, kenapa demikian Bu, kalau kesehatan masih menjadi prioritas? Bukan, bukan berarti pengawasan yang kurang intensif, maksud saya adalah pertemuan-pertemuan di tingkat nasional untuk membahas ini tidak seintensif sebelumnya. Artinya apa? Karena kita sadar banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita atasi juga. Kalau kemarin kan konsentrasi kita sepenuhnya, sumber daya kita tuh sepenuhnya itu ada pada penanganan COVID-19, terutama untuk respon ya, untuk responnya. Nah kan kemudian di dalam perjalanan kita ketahui bahwa pandemi ini akan berkepanjangan, gitu kan. Kemudian konsentrasi kita adalah pada pengendalian, dan Presiden mengatakan sampai vaksin ditemukan. Dan kita kan tahu kan perjalanannya ini masih agak panjang nih, nggak bisa besok kemudian vaksin jadi dan selesai urusannya, begitu. Nah artinya harus berbagi tugas terkait dengan hal ini. Tapi di dalam arahannya juga disampaikan juga bahwa ini bukan hanya urusannya kesehatan. Jadi sektor-sektor KL-KL yang lain juga harus semuanya bergerak. Presiden mengatakan times of crisis-nya itu harus kelihatan, semuanya bergerak, semuanya sibuk gitu loh. Semuanya sibuk bekerja untuk memastikan aman dan produktif itu bisa terjadi. Demikian. Terima kasih telah menonton!